Woyoo, Topscore! Apa kabar, Tops? Kembali lagi sama gue, Imam, di episode Topscore SoTahu. Nah, Tops, kali ini gue akan ngebahas tentang sesuatu yang lagi nge-hit sebelakangan. Sesuatu ini adalah tentang seseorang yang menjadi juara dunia. Gue pasti udah tau siapa, kan? Nah, postingan gue tentang beliau ini di-likes oleh lebih dari 11.000 sampai 12.000 likes. Di postingan Instagram Topscore Sport. Nah, Tops, gue akan ngebuka fakta-fakta yang mungkin jarang lo terima di media-media mainstream. Jadi, lo akan bisa melihat 5 fakta tentang lalu Muhammad Zohri sang juara dunia Indonesia. Nomor 1, Tops. Jadi, mungkin lo udah tau kali ya bahwa dia memiliki rumah, memang rumah yang sangat sederhana. Bisa dibilang rumahnya kecil banget, atau bisa dibilang rumahnya kayak rumah bedeng. Pemerintah setempat juga udah pernah ngasih rekomendasi supaya cepet-cepet dibenerin. Tapi ternyata mungkin pemerintah sibuk kali ya untuk ngurusin hal-hal kayak gini. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Yang mau gue bahas adalah nama daerahnya tuh lucu, Tops. Nama daerahnya adalah daerah desa pemenang. Nah, bisa jadi nama desa itu jadi doa buat dia. Jadi, sehingga dia bisa jadi pemenang. Mau ubah nama desa lo, siapa tau bisa jadi pemenang. Atau mungkin ganti jadi desa anti jomblo. Anti jomblo. Yang kedua, Tops. Si Lalo ini kan umurnya masih 18 tahunan ya. Zaman gue 18 tahunan itu mungkin gue masih galau-galau lah ya. Oh Tuhan, apakah salahku? Oh Tuhan, apakah rusaku? Mungkin setipe kali kama lo ya umur 18 tahun. Nah, si Lalo ini ternyata memang masih galau juga. Cuman galaunya bukan urusan cewek kalo menurut gue. Ini galau urusan pendidikan. Jadi, si Lalo ini di sekolahnya terkenal dengan sifat yang malas gitu ya. Terus juga sering bolos. Sampai gurunya itu ngejemput dia ke rumah. Gue bayangin, gurunya ngejemput dia ke rumah. Berarti udah males banget. Nah, buat lo yang males, ya lari lo nggak cepet. Jadi jangan males. Kalo lari lo cepet, bebas sih. Get set, go! Siap! Oke, yang ketiga. Si Lalo ini kan emang larinya kenceng ya. Maksudnya dia untuk mengejar siapapun mungkin bisa gitu. Tapi gue nggak tau mengejar wanita bisa atau nggak ya. Bang, please bebang. Cuman ini ada yang unik, Tops. Jadi karena dia saking berprestasinya, ya pemerintah tau lah. Pemerintah setempat tau bahwa dia punya prestasi. Nah, akhirnya si pemerintah ngasih binggisan tuh ke keluarganya si Lalo. Lalo sebagai penerima binggisan seneng dong. Iya lah dikasih hadiah. Tapi tau nggak tau apa di dalam hadiahnya? Hadiahnya adalah... Nih, badan saya terasa gatal-gatal. Bahkan timbul kurap dan eksim. Saya menduga ini karena perbuatan mantan saya. Saya tidak merasakan adanya gangguan supranatural di sini. Saya merasakan ini adalah gangguan fisik saja. Jadi, solusinya... Oleskan saja... Balsem. Ya, gua tau balsem itu bagus buat lo biar lagi... biar relax gitu. Cuman masa dikasih balsem sih? Kasih apaan? Kayak pulsa gitu 500 ribu atau sepatu dari Tops kok? Mantap. Kan keren kelihatannya. Eh nggak, mau berita gimana nih? Masa kasih balsem? Yang keempat Tops. Ternyata asila lo ini punya kelemahan. Nah, jadi kalau lo kalah cepat sama dia... Lo manfaatin nih kelemahannya. Kelemahannya dia itu ada di start block. Kalau lo belum tau pasti start block itu apa... Start block itu adalah momen dimana lo... Lari, memulai lari. Kaki lo kan harus dihempaskan. Nah, di event-event balap lari itu memiliki start block namanya. Blok yang kaki lo harus ada di sana dan pada saat lo memulai... Kaki itu harus dihempaskan lo paling cepat. Nah, di video ini lo bisa lihat di mana... Si Lalu ini berlatih. Di Finlandia juga. Dia berlatih untuk memulai start block. Nah, karena waktu itu... Pas di event perlombaan ini start blocknya mulus... Maka dia bisa lewat persekian detik dari dua perlari Amerika yang lain. Gue bangga sama Lalu. Keren. Oke, yang terakhir Tops. Nah, ini adalah makanan-makanan media yang gak bisa dipertanggung jawabkan informasinya. Banyak banget yang bilang bahwa bendera Indonesia yang dipegang sama Lalu pada saat Lalu memerayakan itu adalah bendera Polandia. Tau gue buang! Astaga! Cuman sayangnya gak valid. Karena gak ada peserta dari negara Polandia. Jadi ngapain ujuk-ujuk orang Polandia bawa ke bendera? Nah, ternyata Tops. Lalu sendiri gak tau itu bendera asalnya dari mana. Karena pelatihnya yang bawa bendera itu ada di ujung tribun mana. Jadi jauh posinya harus muter. Nah, sementara Lalu pun gak tau itu bendera asalnya dari siapa. Tau-tau ada yang ngasih aja. Dan pada saat itu Lalu udah gak mikir panjang karena dia lagi selebrasi, lagi euforia. Tau-tau diterima terus 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 dipegang. Pada saat ditanyakan di beberapa media Lalu sendiri menjawab bahwa saya gak tau bendera itu dari mana. Tapi yang pasti ada orang yang ngasih bendera Indonesia. Well, apapun itu. Terima kasih buat orang yang udah ngasih bendera Indonesia dan Indonesia gak kehilangan rumah. Keren. Oke, kesimpulannya dari 5 fakta ini. Kalau menurut gue pribadi. Lalu ini sebenernya orangnya males. Dan dia berasal dari keluarga yang miskin. Udah males miskin lagi. Coba. Apa yang bisa diharapin dari Lalu? Ya, kalau lo melihat dari sisi-situnya ya gak ada yang bisa diharapin dari Lalu. Cuman ada satu hal yang menurut gue bisa jadi poin. Yang memang jadi poin utama dari Lalu. Dia punya tujuan mau ngapain. Dia pengen jadi pelari tercepat di dunia? Ya itu doang yang dikejar. Dia males belajar matematika, dia males belajar kimia dan lain-lain. Tapi dia punya satu tujuan. Yaitu mau jadi pelari paling cepat di dunia. Berhasil saat umurnya masih 18 tahun. Nah Tops, buat lo yang males terus berasal dari keluarga gak beruntung tapi lari lo gak cepat. Ya jangan males. Kalau lo berada dari keluarga yang kaya, jangan males juga. Intinya jangan males. Ya baik ya. Kalau kayak lalu ya bebas lah. Larinya cepat ya kan. Nah kalau kayak lo, coba. Lo udah punya poin utama belum apa yang mau lo kejar. Kalau lo mau jadi pemain futsal, oke. Lo total aja di futsal. Kalau lo mau jadi fotografer, ya lo total di fotografer. Tapi kalau lo mau beli sepatu di Topscore, tinggal datang aja ke toko. Atau hubungi at topscore sport atau topscore.id. Nah Tops, kalau lo punya ide sama saran tentang video apa yang harus gue buat. Tinggal lo tulis di kolom komentar. Yang idenya gue ikutin akan mendapatkan pulsa 100 ribu. Enak kan? Tulis aja komentar dan subscribe akun YouTube-nya Topscore. Subscribe gratis kok. Oke Tops, thank you. Sampai ketemu lagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax